kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini mungkin saya akan memberikan informasi ya kalau misalkan teman-teman di sini yang sebelumnya sudah coba download file yang sudah saya sediakan di deskripsi yaitu file recovery MIUI 14 itu tidak bisa ter install nah disini saya coba berikan solusi teman-teman coba cek dulu di aplikasi updater nya itu teman-teman coba reset dulu atau delete data dan casenya nah nanti dicoba diulangi ya Nah contoh seperti ini teman-teman ya Nah kalau misalkan nanti teman-teman update secara manual itu kan lewat sini lewat pengaturan Oke kemudian ke bagian tentang telepon kemudian di bagian sini nah teman-teman langsung di bagian titik tiga ini pilih paket pembaruan lewat sini atau teman-teman nanti nanti coba fitur updater nya ini di reset dulu gitu teman-teman ya gede reset delete data dan casenya gitu oke nah selanjutnya setelah nanti di reset teman-teman HPnya di restart dulu seperti itu ya HPnya di restart dulu oke nah setelah di restart nanti teman-teman coba ke cek lagi tes lagi dan perlu teman-teman ketahui disini dan teman-teman perhatikan jadi file framework nya atau file recovery nya itu simpan di luar folder jangan di ekstrak contoh seperti ini ya Nah ini kita masuk ke dalam folder masuk ke dalam folder Nah teman-teman langsung aja cari di bawah nah simpannya di luar di sini di luar di sini ya jangan di dalam folder nah disini saya sudah tuh simpan di sini ya Nah MIUI vayu Global versi 14.0.1 TGU MIXM nah yang ini teman-teman ya pasti samalah karena saya upload ke Drive Google Drive tuh yang ini ya besarnya 3,8 GB seperti itu teman-teman ya nah oke nah kita coba aku praktekkan aja disini ya biar teman-teman nggak pusing nah pertama tadi kita langsung aja masuk ke dalam pengaturan ke bagian aplikasi dia bagian aplikasi teman-teman sini cari yang namanya aplikasi updater nah ini ya konflik updater ya ini ataupun teman-teman cari pembaharuan nah ya Oke ada ya ini ini kan ada pembaharuan aplikasi sistem dan ada pembaharuan nah teman-teman yang pembaharuan yang ini nah ini teman-teman hapus data dan hapus cache juga sama ya Nah sama kemudian tadi satu lagi yang config ya updater ya updater nah ini teman-teman klik teman-teman juga hapus ya Nah seperti ini hapus datanya ya seperti hapus data dan casenya Nah kalau sudah seperti ini teman-teman back dan ini HPnya harus di restart ya di restart dimuat ulang Nah kalau sudah memuat ulang teman-teman langsung aktifkan lagi fitur tambahannya ya masuk ke sini ke pengaturan kemudian ke tentang telepon lagi ke updater ya sini nah disini nanti itu akan muncul seperti ini izinkan pembaharuan mengirim notifikasi kepada Anda Oke ini izinkan aja nah kemudian disini nanti akan seperti ini otomatis install ya unduh pembaharuan saat terhubung ke Wi-Fi dan install di malam hari ini enggak usah ya teman-temannya ini enggak usah tidak Nah kalau sudah seperti ini pasti nanti di titik tiga ini enggak ada fitur tambahan untuk update secara manual ya Nah kalau misalkan sudah seperti ini teman-teman langsung saja tap-tap beberapa kali disini sampai muncul tulisan nah tambahan fitur pembaruan hidup ya Nah ini nanti akan muncul di sini tambahan pilih paket pembaruan seperti itu ya Nah kalau misalkan sudah diaktifkan pilih paket pembaruan seperti ini teman-teman langsung saja nanti pilih paket pembaruan cari ya di folder luar yang disimpannya di luar kayak saya seperti ini nah ini simpan di sini baru nanti pilih dan nanti akan langsung membaca disini tempat gitu kan Nah kalau misalkan nih masih belum bisa seperti itu masih terdeteksi file-nya tidak resmi dan lain sebagainya nanti temen-temen tunggu saja file-nya yang sudah resmi di e-frameware update Xiaomi ya ataupun di MIUI downloader gitu teman-teman ya Nah nanti teman-teman sering dicek aja di MIUI downloader seperti itu ya nah MIUI downloader masuk kemudian cari di Poco X3 Pro di MIUI stabil ya cari Nah kalau misalkan nanti sudah ada disini ini nanti teman-teman langsung saja download yang file yang ada disini ya itu Oke itu aja mungkin ya tambahan untuk update ke MIUI 14 ya solusi dari saya kalau masih belum bisa ya nanti tunggu nggak lama lagi pasti dirilis versi stabilnya temen-temen seperti itu ya Oke itu aja mungkin di video kali ini benar-benar bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke ini saya mau siapin untuk review performance ya si Poco X3 Pro ini setelah update ke MIUI 14 nanti tunggu ya videonya ya Oke jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan